Intro Sebenernya ini sih Kalau sama anak-anak ini gak ada masalah Maksudnya pekerjaan apapun Ya gak ada masalah Yang penting yang terutama adalah Datang kesini belajar Itu aja dulu intinya Nanti kedepannya seperti apa ya Allah Kalau Kalau semakin kesini semakin belajar Malah sebenernya Apa namanya Banyak yang bilang Musik inilah, musik itulah, musik inilah Cuman kalau saya Dengan pengetahuan saya sekarang Di titik yang sekarang Ya nanti kedepannya mungkin akan bertambah lagi Pengetahuannya insya Allah Kalau sekarang saya beranggapan bahwa musik itu Bisa mengubah dunia Tergantung cara kita menyampaikan Nah Apa namanya Kayak Maherzen Contohnya Mas Opik Terus Beberapa penyanyi religi yang lain Mereka tetap bermusik Dan berapa banyak orang yang masuk Islam Gara-gara mendengar Mendengar lagu mereka Dengar ceramah ustad ini Ustad itu mental Di ajak ini apa itu Segala macam mental Tapi setelah tiba-tiba dengar lagunya Maherzen yang insya Allah Misalnya Tiba-tiba dia terkentuk hatinya Akhirnya masuk Islam Dan Dan apa namanya Ya setelah 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 Mulai belajar ini Ini juga yang membuat Kita akhirnya di armada Dalam Hampir 12 tahun berkarya Selama ini kita gak pernah bikin lagu religi Karena waktu itu Anggapannya Kalau lagu religi kan Kita gak mau terjebak Dalam hal yang munafik Misalnya Kalau lagunya tentang ajak sholat Tapi kitanya gak sholat Kan jadinya munafik Dan ada dalilnya juga Kalau gak salah Tapi saya Lupa Hadisnya Yang jelas Cuman kalau gak salah Bilangnya itu Seseorang yang mendakwahi Mendakwahi sesuatu Tapi dia tidak melakukannya Itu celaka Jadi akan celaka Orang yang misalnya Berdakwah Tapi dia tidak melakukan Apa yang didakwainya Waktu itu kita Menghindari hal itu Jadi akhirnya lagunya Tentang ya Cinta-cintaan Aja keduniawian Aja semua Tapi sebenarnya Setelah sekarang Mulai belajar Ada satu sisi yang Sebenarnya lagu-lagu kita Lagu-lagu armada Yang Notabene lagu patah hati Semua itu Alhamdulillah kalau di panggung Sekarang bisa 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 di plesetin Jadi kayak misalnya Misalnya kayak lagu asal kau bahagia gitu Itu kan lagu tentang orang diselingkuhi Dan memang Apa Menurut riset pun Perselingkuhan itu terjadi Rata-rata Bukan rata-rata lagi Lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang berpacaran Bukan pernikahan Rata-rata kalau orang nikah itu enggak Enggak mungkin selingkuh Mentok-mentok nambah Terima kasih Bukan Bukan gua Bukan gua Bukan gua Bukan kita-bukan Bukan gua Bukan gua Bukan jaga Lagu asal kau bahagia itu kan cerita tentang perselingkuhan Terus di lagu itu yang diselingkuhin bilang yaudah lah gak apa-apa asal kau bahagia Padahal seharusnya kan gak gitu Misalnya kalau udah disakiting Di satu sisi mungkin sok-sok ikhlas Tapi gak mungkin ikhlas Kalau udah remahnya pacaran tuh gak ada yang ikhlas Kalau nikah pasti ikhlas Jadi jangan? Jangan pacaran Jadi setelah lagu itu Ada lagu baru yang religi ini Kita ngambil ada dua surat di Al-Quran Kalau tidak salah Al-Baqarah 286 Bahasa Indonesianya Posisinya pojok kanan bawah Udah seminggu lalu Itu bilangnya Itu bilangnya Allah tidak akan menguji Seseorang di luar kemampuan hambanya Yaitu kita jadiin lirik Satu lagi di surat Al-Inshiro' Kalau gak salah ayat kelima Di balik kesulitan pasti ada kemudahan Nah jadi Ya itu lagu-lagu cinta Akhirnya dipelesetin bahwa sebenarnya Apa namanya Masalah hidup lu kalau cuma percintaan doang Sebenarnya itu receh Masalah pacaran-pacaran doang mah itu receh Nanti setelah masuk ke dunia pernikahan Nah itulah baru Welcome to dijanggal Welcome to... Gak janggal juga Bahagia kan emas Anus Bahagia banget Satu istri aja bahagia ya Satu istri aja bahagia ya Maksudnya gimana itu ya Jadi sebenarnya Gak ada masalah sih Anak-anak pun Anak-anak di Armada pun malah melihatnya sekarang Gue jadi orang yang lebih Lebih baik lah istilahnya Dibandingkan kemarin Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya Terima kasih telah menonton